Oh Risa, lagi-lagi kecelakaan baut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Bis yang membawa rombongan wisatawan dari tangkuban perahun terguling di turunan Nagrok, Ciatar, Subang, Sabtu Putang. Dalam kecelakaan tersebut, 8 penumpang tewas dan puluhan lain yang mengalami luka-luka. Proses evakuasi kecelakaan maut yang terjadi di turunan Nagrok, kecamatan Ciatar, Subang, berlangsung dramatis. Para korban terpaksa dievakuasi lewat jendela bus oleh warga karena posisi bus terbalik. Puluhan korban yang mengalami luka ringan maupun berat langsung dibawa menggunakan kendaraan umum oleh warga Kepuskesmas Jalan Cagak, Subang, serta RSUD Subang. Sementara 8 orang korban yang tewas akibat kecelakaan tersebut dibawa ke kamar jenasa untuk dilakukan visu. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi akibat rem blok. Bus Purnamasari yang membawa rombongan pengajian dari Depok ini hendak pulang ke Depok, Jawa Barat usai berwisata di tangkuban perahu. Total penumpang 57 orang termasuk anak-anak. Sementara menurut warga sekitar, sebelum terjadinya kecelakaan bus naas ini oleng di tikungan Emen dan tidak lama kemudian terbalik di turunan Nagro. Bus dari arah mana Pak? Dari arah Cater. Terus? Terus turunan? Iya turunan. Kemungkinan rem ditekan terus. Terus nabrak sempat nabrak? Enggak, cuma dia buang aja ke sini. Tergulikan? Iya tergulikan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, INews, melaporkan.